Intro Bares Krimpolri memperpanjang masa penahanan tersangka kasus binomo Indra Kesuma alias Indra Kens selama 30 hari. Hal ini dilakukan setelah polisi mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada selasa 24 Mei 2022. Karopenmas Divisi Humas Polri Berjen Ahmad Ramadan mengatakan perpanjangan dihitung sejak 26 Mei hingga 24 Juni 2022. Intro Indra Kens adalah salah satu selebgram yang menjadi mitra sekaligus mempromosikan aplikasi binomo. Atas keterlibatannya, ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022 dan ditahan di rutan Bares Krimpolri. Ia dijerat berbagai pasal UU ITE dan TPPU dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Polisi sebelumnya juga sudah dua kali melakukan perpanjangan masa penahanan Indra Kens. Intro Sub indo by broth3rmax